Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Selamat datang kembali di channel Soal Bagus Kali ini Soal Bagus akan share tentang soal latihan penilaian tengah semester Untuk mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti Kelas 3 semester kedua Sesuai dengan kurikulum 2013 Tapi sebelum dilanjut Silahkan di subscribe dulu channel Soal Bagus Untuk mendapatkan Pemberi tahuan soal-soal terbaru lainnya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Oke teman-teman Kita langsung saja bahas soalnya Soalnya terdiri dari Soal pilihan ganda Baik Nomor 1 Orang yang berperilaku baik Hidupnya akan titik-titik A. Galisa B. Tentram C. Susah D. Sengsara Jawabannya adalah Orang yang berperilaku baik Hidupnya akan tentram Oke nomor 2 Jika kita berperilaku baik Maka akan titik-titik teman Sedikit Tidak punya Banyak atau dimenci Ya jawabannya adalah Banyak teman Oke nomor 3 Setiap perbuatan baik Harus diniatkan Semata-mata Hanya karena A. Pujian B. Perintah guru C. Allah subhanahu wa ta'ala Atau D. Perintah orang tua Jawabannya adalah Semata-mata Hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala Ya harus Ikhlas Namanya ya Oke Zaki memberi Susu Eh susu Zaki memberi Sesuatu kepada temannya Agar dipuji Perbuatan Zaki Termasuk perilaku Titik-titik Agar dipuji Itu ya A. Ikhlas B. Ihsan C. Pamer D. Tawadu Ya Ini namanya pamer ya C jawabannya ya Oke Nomor 4 Kita mohon pertolongan Hanya kepada Titik-titik A. Setan B. Allah subhanahu wa ta'ala C. Jin Atau D. Berhala B. Serum Jawabannya adalah Kita mohon pertolongan Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang beramalan secara ikhlas Disebut A. Mukhlis B. Muhsin C. Mukmin Atau D. Muslim Jawabannya adalah Mukhlis Ya orangnya ya Kalau perbuatannya namanya Ikhlas Orang yang ikhlas Namanya Mukhlis Kalau disebut Mukhlis Nomor 6 Niat baik Menjadi awal perbuatan Baik Jelek Buruk Jahat Ya Niat baik Menjadi awal perbuatan Baik juga ya Oke Nomor 7 Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memandang rupa dan harta kita Allah subhanahu wa ta'ala Melihat Pangkat dan jabatan Harta dan amal Hati dan amal Harta dan hati Allah subhanahu wa ta'ala Melihat Ia melihat Hati dan amal Ini ada hadisnya ya Tentang ini Nah itu hadisnya ya Nomor 8 Mengerjakan sesuatu kebaikan Dengan niat hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memperoleh ridhonya Disebut A ikhlas B soleh C iman Todeh pahala Jawabannya adalah Ikhlas Mengharap Ridho Allah Ya itu ikhlas namanya Nomor 9 Yang kita lakukan ketika melihat duri di jalan Sebaiknya adalah A Membiarkan karena kotor C Membuangnya supaya tidak terinjak oleh orang lain C Mengambilnya untuk dibuat pajangan di rumah Atau D Memberikan kepada orang lain Hmm Jawabannya adalah Ya ya Membuangnya supaya tidak terinjak oleh orang lain Ya Oke Nomor 10 Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima semua amal dengan syarat Mengerjakan amalnya harus A Ikhlas B Mengharapkan dimbalan D Dilihat oleh orang lain Atau D Dipuji oleh orang lain Hmm Jawabannya harus Harus ikhlas ya Nomor 11 Memulai pekerjaan sebaiknya diawali dengan titik-titik A Bernyanyi B Membaca buku D Membaca doa Atau D olahraga Ya Membaca doa ya Nomor 12 Hanya kepada engkau lah kami beribadah Dan hanya kepada engkau lah kami memohon Titik-titik Quran surat al-fatihah ayat 5 Mohon apa nih Berdoa keberkahan Kesuksesan atau pertolongan Ya Jawabannya adalah Iya Pertolongan Ya Nomor 13 Surat al-kausar terdiri dari titik-titik ayat A1 B2 C3 D4 Jawabannya adalah C Ya Tiga ayat Oke Nomor 14 Dalam al-quran surat al-kausar adalah surat urutan yang ke titik-titik A15 B106 C107 D108 Jawabannya adalah D108 Oke lanjut Nomor 15 Nomor 15 Surat al-kausar tergolong surat A Madaniah B Makiyah C Sakina D Aliyah Ya Al-kausar Surat pendek Biasanya diturunkan di Di Mekah Jadi ini namanya tergolong surat Makiyah 16 Arti dari al-kausar adalah A Nikmat yang banyak B Kuda perang C Barang-barang berharga Atau ada pasukan gajah Ya Nikmat yang Banyak Oke Nama al-kausar diambil dari kata al-kausar yang terdapat pada ayat A1 B2 C3 D4 Inna a'tayna kal-kausar Nah Ayat ke Satu Oke Nomor 18 Inna shani'a kahual abtar Arti dari ayat diatas adalah Inna sesungguhnya Nah ada dua nih A Sungguh Kami telah memberimu Muhammad Nikmat yang banyak B Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu Dan berkudubanlah Sebagai ibadah Dan mendekatkan diri kepada Allah C Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah D Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Inna shani'a kahual abtar Oke Mana jawabannya Jawabannya yang C Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Oke Nomor 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 Surat Al-Kawusar diturunkan di kota A Madinah B Yaman C Irak D Mekah Ini tadi sudah dibilang ya Sudah dibahas nih Ya D Mekah ya Oke Dua puluh Pasal lili rabbi ka Titik titik Lanjutan ayatnya adalah Al-Kawusar Wan-Nahar Wan-Nah Wal-Abtar Inna shani'aka Pasal lili rabbi ka Wan-Har Wan-Har B Ya Lanjut ke nomor Dua puluh Satu Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui segala sesuatu yang tampak Dan Terdengar Terlihat tersembunyi tampak Ya Tersembunyi Allah maha mengetahui Merupakan arti dari Asma'ul Husna Titik titik A Al-Alim B Asami'a C Al-Wahab D Al-Malik Allah maha mengetahui Merupakan arti dari Asma'ul Husna Ya Al-Alim Nomor Dua puluh Tiga Asami'a Artinya Allah maha Kaya Mendengar Pengasih Melihat Asami'a Maha Mendengar Oke 24 Allah subhanahu wa ta'ala Selalu mendengar segala sesuatu Walaupun Bisikan itu Titik titik A Terdengar oleh Telinga sendiri B Suaranya keras D Dirahasiakan Atau D C Dirahasiakan Atau D Suaranya nyaring Ya Walaupun bisikan itu Dirahasiakan Ya Allah pasti mendengarnya Nomor 25 Jika kita mengakui Allah subhanahu wa ta'ala Itu maha mendengar Hal yang harus Kita lakukan Seperti di bawah ini Kecuali A Selalu berhati-hati Berbicara B Selalu mendengar Hal-hal yang baik C Selalu mendengarkan Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala D Selalu berkata kotor Asal pelan-pelan saja Hmm Ya namanya Bicara kotor Walaupun pelan Sama-sama ya Sama juga Jelek ya Berarti ini Kecuali ya Nomor 26 Jika kita Mengakui Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Malah mengetahui Hal yang harus kita lakukan adalah Sebagai berikut Kecuali Nah kecuali lagi-lagi nih A Selalu berusaha mendekatkan diri Pada perbuatan yang jelek Hmm Bisa jadi nih Yang B Selalu berperilaku Terpuji C Selalu menghindarkan diri Dari pikiran-pikiran yang kotor Atau D Selalu menghindarkan diri Dari niat-niat yang tidak baik Di dalam hati Ini Yang A berarti ya Kecuali ya B Nomor 27 Dia Muhammad berkata Tuhanku Mengetahui semua perkataan Di langit dan di bumi Dan dialah yang maham mendengar Lagi maham mengetahui Di atas adalah Ayat tentang Asma'ul Husna Al-A'alim Yang terdapat pada surat Surat apa? Surat Al-Ambiyah ayat 4 Al-Ambiyah ayat 5 Al-Ambiyah ayat 6 Al-Ambiyah ayat 7 Jawabannya adalah Ya jawabannya adalah Quran surat Al-Ambiyah Ayat ke 4 Oke Nomor 28 Allah tidak menyukai Perkataan buruk Yang diucapkan Secara terus terang Kecuali oleh orang yang Dizalimi Dan Allah maham mendengar Lagi maham mengetahui Di atas adalah Ayat tentang Asma'ul Husna As-Sami' Yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 148 An-Nisa ayat 149 An-Nisa ayat 147 Atau An-Nisa ayat 146 Jawabannya adalah Ya jawabannya adalah Quran surat An-Nisa ayat 148 29 Di bawah ini adalah Yang harus dihindari Yaitu A. Ucapan yang baik B. Hal yang baik C. Perkataan yang tidak baik Atau D. Mendengar ayat-ayat Allah Yang harus dihindari Ya perkataan yang tidak baik 30 Ya mengetahui apapun Yang telah terjadi Sedang terjadi Dan akan terjadi Yaitu Siapa Ajin Rasul Malaikat Allah Semua ta'ala Pasti ya Allah Subhanahu Wa ta'ala Oke cukup sekian Soal latihan PTS PAI dan Budi pekerti Kelas 3 semester ke-2 Kurikulum 2013 Edisi revisi 2018 Nantikan nanti Untuk soal-soal Isian ya Atau SI nya Cukup untuk Hari ini Yaitu Soal pilihan ganda Saja sebanyak 30 butir soal Oke Mohon maaf Bila ada Salah-salah kata Bila ada Salah Salah isian Silahkan dikoreksi Dan komentar ya Baik Cukup sekian Jangan lupa di Like Share Dan subscribe Untuk mendapatkan Informasi Lebih lanjut Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa